Halo guys, kembali lagi bersama saya Dika dari channel Tanpa Judul Sekarang saya akan mau menjelasin Ada update-an baru nih dari Minecraft, dia versi 1.14.30 Jadi kita akan membahas 4 update-an terbaru ya Yaitu yang pertama adalah non-aktifkan auto-jump Jadi dari pihak Minecraft dia menonaktifkan fitur auto-jumpnya ya di pintu Jadi nanti kalau misalnya kita nabrak pintu itu Kalau nggak masuk ke pintu, udah nggak lompat-lompat otomatis Terus yang kedua adalah botol madu Jadi botol madu itu nanti kalau misalnya kita minum madu itu Yang seharusnya botolnya ikut hilang Jadi nanti ada sisa botolnya Terus yang ketiga tentang rumput laut yang tumbuhnya cepat ya Nanti kita akan lihat review singkatnya soal itu Terus yang keempat soal bambu ya Jadi nanti kita bambu itu yang tadinya nggak bisa ditaruh di pot Nanti bisa ditaruh di pot Udah langsung aja kita masuk ke dalam gamenya Kita tes apa yang baru disana Oke sebelum itu kita ganti dulu ini jadi cerah Sorry Nah jadi kelihatan kalau kayak gini Oke yang pertama kita akan coba untuk madunya ya Kita crafting madunya Ini ngomong-ngomong madunya dia butuh 4 ya Dia butuh 4 Butuh 4 botol Buat botol madu penuh Buat ngedapetin honey block Jadi kita masuk ke crafting Ini taruh disini Butuh 4 block Nah dia dapet nih honey blocknya Nanti kalau kita pencet aja nih nanti keluar di botol kosongnya nih Jadi kita Jadi dia nge craft Jadi honey block Sekaligus dapet botol kosongnya ya Jadi kayak gini Nah ini nanti kalau misalnya kita minum Nanti dia ada sisa botolnya Jadi seharusnya kita habis minum ini Dia botolnya ikut hilang Jadi nanti dia botolnya bakal jadi kosong kayak gini Oke yang selanjutnya kita akan coba untuk ngebuat pintu ya Ngebuat pintu Untuk ngetes auto jam ya Oke coba kita tes Kita buat bloknya dulu Seperti ini Kita buat pintunya Ini kalau misalnya di beta Di versi-versi biasa Misalnya 1.13 atau di bawah ini Ini biasanya nih Kalau misalnya nabrak kayak gini Lompat jadi kayak lompat-lompat kayak gini gitu Kayak lompat pokoknya pas dinabrak Ini lompat otomatis kayak gini Ini kalau misalnya kita masuk ke pintu Dia juga sama Dia kayak lompat otomatis gitu Pas masuk kemari dia lompat otomatis Lompat-lompat kayak gini Kayak gini Di pintunya Nah terus Kita akan ngebahas soal Bambu ya nih Pohon bambu ini dia gak bisa masuk ke pot Tadinya Sekarang jadi bisa masuk ke pot Tadi kan cuma kayak gini doang nih tuh Bambu tuh pohonnya cuma gini doang Aduh aduh jatuh Ini nanti dia Bambunya cuma kayak gini doang nih Seharusnya Nah tapi sekarang Bambu itu udah bisa masuk ke pot Seperti ini Nah Tadinya gak bisa tuh Cuma begitu doang Langsung ke tanah Sekarang udah bisa Langsung ke pot Nah oh iya Satu lagi Pembahasannya tentang Rumput laut ya Rumput laut yang tumbuh cepat Ini rumput-rumput laut yang tumbuh cepat kayak gini Dia tuh ada Tentang rumput laut ini Dia tuh Informasinya menurut saya Cenglog yang saya baca Dia numpuhnya akan lebih cepat ya Tapi Saya belum bisa buktiin nih Apa ini bisa menumpuhnya lebih cepat Soalnya kayaknya Di video ini Tidak bisa tercover Lengkap untuk Penumbuhan rumput ini Karena kayaknya gak cukup waktunya Untuk buktiinnya Nungguin rumputnya tumbuh dulu ya kan Kayaknya waktunya itu Gak cukup buat pengcoveran video Ini Oh iya untuk satu lagi Saya akan mencoba untuk masuk ke Xbox ya Kayaknya gak sedikit juga yang nanya Bang ini bisa masuk ke Xbox gak Oke selanjutnya kita langsung masuk ke Xbox Untuk ngebuktiin kalau ini Versi ofisial juga bisa main di Xbox Tapi sebelumnya Kalian yang belum Login Xbox Login dulu ya Nah kalian bisa langsung main aja Langsung masuk ke server Tapi pastiin dulu Kalau kalian bisa login Supaya data-data kalian Bisa langsung masuk ke Xbox Nah sekarang giliran kita Coba masuk ke server Ingat ya masuk dulu ke Xbox Supaya data-data kalian bisa tersimpan disana Jadi kalau udah main itu gak sia-sia Gak hilang gitu aja Kita masuk kemana nih Bingung jadinya Kita langsung masuk ke Langsung masuk kemana nih Bingung jadinya Kita masuk ke Asia aja deh Mana ya Mini Flex Jadi kita buktiin kalau disini bisa masuk ke Xbox Ya unable to connect Ada apaan nih dari internetnya Lihat tadi kita gagalnya untuk masuk ke server Itu karena settingannya Belum saya set yang benar ya Jadi kita langsung masuk aja ke settingan Scroll down ke bawah Disini ada profile Kita masuk ke profile Nah tadi kan dia unable to connect itu Kemungkinan ada dua Karena kita main khusus pake wifi ya Ini kita nyalain aja user data nih Biar gak error lagi Klik aja oke Juga disini di versi official ini Ada yang baru ya Ini namanya subscription Jadi kita bisa subscribe Ya kayak subscribe realms gitu lah Ini ada pembayaran buat masuk ke realms Fitur-fitur baru kayak gini Saya juga belum pernah nyoba nih Karena baru banget Bayar lagi kan Coba kita lihat infonya dulu Apa nih Ada Kita mengakses Katalog lebih dari 50 marketplace ya 50 pack Dari marketplace Membuat Di personal server realms sendiri Dan teman Gratis untuk Realmsnya ya Jadi nanti Ini ada secure cloud storage Ini dapet Apa ya Dapet Penyimpanan yang aman ya Dari Server Sananya Buat akun kalian Sama realms kalian Ini juga Wah pokoknya banyak banget Nanti bisa lihat sendiri deh Kita juga pengen lihat Nah ini yang Multiplayer Ini juga Ini juga berbayar nih 48 ribu Per bulan Bayarannya Oke Untuk Kayak gini Kayaknya cukup ya Kita langsung masuk aja Ke server Tapi sebelum masuk ke server Saya saranin untuk Login ke xboxnya dulu ya Supaya data-data kalian Aman Seandainya kalian Mau main Install ulang Hapus Install ulang Hapus gitu kan Kalian datanya bisa ngambil Dari xbox Jadi gak Hilang gitu Kita langsung masuk aja ke server Kita coba Untuk masuk ke Asia Treasure Wars Nanti kalau misalnya error Masalah Unable to connect world Langsung aja Use cellular data tadi Sama Ada error satu lagi Tentang only wifi Itu Nah ini udah Udah waktu connect world lagi nih Kalau ini masalahnya Kenapa lagi nih Jadi guys Ada satu settingan lagi nih Yang kelewat Satu settingan lagi Yang settingan simple aja sih Kita balik ke profile On with Wave only ini Matin aja ya Di offin aja Kayak gini Jadi kita coba langsung Masuk ke server lagi Langsung masuk ke The hive lagi tadi Oke Ini lagi koneksi ya Jadi pastiin Koneksi kalian Nyala Karena ini dia bisa Pake cellular data Atau wifi Itu terserah kalian Tapi kalau misalnya Kalian pake wifi Mungkin Pilihannya lebih baiknya lagi Pake wifi only ya Kalau misalnya Kalian mau pake cellular data Ya matiin aja cellular datanya Jadi dia Ada dua opsi disitu Kalau Lebih baik sih Pake yang spesifik ya Opsinya Nah kita sekarang Udah masuk ke server Sekarang kita mau ngapain ke server Kita mau ngeliat-ngeliat Servernya dulu deh Weh gun 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 Gau mau main gun 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 Oke Dari sini Kita udah berhasil ya Masuk ke dalam server Juga Kita udah coba login xbox juga Disini Juga ada pemain-pemain lain Ini udah bisa Multiplayer Sama yang Pemain lain Eh ada apa nih Kita dapet teleporter Teleporter kemana nih Gak usah deh Liat-liat dulu aja Ini ada banyak banget ya Saya jadi bingung nih Rame bener lagi Disini Gak punya item apa-apa Oke buat kalian Jangan lupa Kalau mau main itu Pastiin xbox nya Nyala ya Pastiin nih Kalau mau main Minecraft itu Pastiin xbox Selalu Login Supaya data-data kalian itu Tercover Oke guys Sekarang kita akan Masuk ke mana nih Tadi kita masuk ke Hive Udah ada Hive Kita masuk ke Mainplex juga udah Liveboard network udah Kita masuk ke Cubecraft Games ya Coba kita coba Soalnya Bisa jadi Kita bisa masuk ke Server yang lain Ada salah satu dari Servernya Gak bisa terhubung Apa karena Kita cari-cari Masalahnya dulu Nah ini bisa terhubung nih Kok cepet nih Tadi lama Oke disini Gak terlalu nge-lag Karena disini sepi Kita masuk ke Psycho Wars dulu deh Seolah Oke Ini dia Mode Aduh Tank Ini semi survival nih Kayaknya Iya Tank Bawah Oke Oke guys Segitu aja guys Untuk Video kali ini Jangan lupa Subscribe Like Dan juga Share Ke teman-teman kalian Mungkin teman-teman kalian Nyari Nyari Aplikasi ini Kesusahan Nanti kasih tau aja Ke channel kita Nanti dia bisa ngeliat Nah Untuk Pesan saya Jangan lupa tidur ya Saat main game Yap Jadi pas kalian lagi main game Kalian merem dan tidur ya Gitu maksud saya Oke Segitu aja malam ini Terima kasih Sub indo by broth3rmax